LAPAR AJA KUYAKAN KEDAN Berasa bareng untuk kita MANGAN JOLO Beri ke atas Beri ke atas Bersambung Beri ke atas kita jajah kuliner balik lagi klien sama om sarung paling ganteng sekotam medan yang banyak jalan banyak kulineran dari kaki lima sampai restoran aku sekarang agak sedikit jauh dari kota medan jadi aku sekarang di jalan Agus Salim diselesai diselesai ini kalian lewatnya dari binje dari binje mau arah ke bukit lawang nanti kalian udah dapat selesai ada simpang ke kanan namanya jalan Haji Agus Salim ada lagi disini makanan atau kuliner yang agak-agak terkenal dan enak kalian pasti ingat waktu aku pernah ke rumah makan Sindi ke denasi Sindi nah ini hampir sama nih yang namanya menu nya ya kan jadi daripada aku banyak cerita kalian pun nanti muak aku tunjukkan tempatnya dan kita makan kayak mana rasanya nah ini namanya ini warung gonjor disini ini masakan as Melayu yang makan lama aja rame kali rame udah siang dia bukanya dari jam 10an sampai jam 4.30 5 sore 5 sore gitu keadaan ya kan yuk makan jolo kita jumpain yang punya ya yuk yuk nah keadaan udah rame aja ya kan ini gak ada direncana-rencana kan ini gak ada yang kenal nih keadaan ya kan jadi tempat emang rame nah ini ibu yang punya nih Assalamualaikum bu cantik kan cantik kan kok gak cantik aku sikut nih kalian ya kan bu maaf dengan ibu siapa ibu isah ibu isah ini keadaannya kan bu ibu isah ini menunya hampir-hampir sama dengan tempat yang pernah aku datangin di binji di nanti sindi ini apa menunya bu baung kempung goreng kempung goreng gule cenceng udang gala udang gala sambal belacan sambal belacan sambal asam oh itu ya bu ya dan khas melayu ya memang betul-betul khas melayu nih keadaan ya kan bu kalau untuk udang disini gimana hitungannya udangnya per kilo per kilo berarti beda harga ya ada yang grade A ada yang grade B gitu ya bu ya oh gitu nanti aku taruh di deskripsi ya keadaan ya harga-harganya berapa-berapa aja biar kalian gak bingung jadi kok misalnya kalian bawa cewek ya kan kalian bisa bawa duit berapa untuk makan sama cewek kalian disini ya kan bu aku mau makan bu kain bu apa yang kita makan ini siapa bu ini anak ini iya anak anak juga udah kawin belum belum gak ada rencana ada ada maksudnya gak ada rencana sama kawin kedua gitu gak itu bini aku gak tau aku rekan bu iya nanti bini aku merepet tuh bu wah ini ini baung nih ini kedan ini yang namanya ikan baung ikan sungai ya bu ya iya jadi ada ayam kampung juga ya kan udah lah kita pesan kita pesan kita ke belakang kita tengok proses goreng-goreng ya bu ya boleh ya bu ya boleh ya bu ya saya ke belakang ya bu makasih ya bu isha yuk assalamualaikum bu ayo kedan kita ke belakang kita tengok proses masak-masaknya mangan julu nah kedan ini kita ke dapur di bagian proses masak-masak aku bilang berekum mana udangnya udangnya mana aku udah nama-namanya udang ini agak-agak kayak mana rasanya ya kan oh ini udangnya kita tengok di gak nah kedan ini udang galahnya nih nah ya kan balik lagi kita makan udang kedan ya kan masak-masaknya disini juga sekalian pilih dulu baru ditimbang baru dimasak baru disajikan bener gak bu betul betul aku minta yang setengah ya oke sip mantap kedan aku pesan setengah kilo ya kan nanti kalau banyak kali tegang pula ini aku ya kan kedan tegang yuk kita ke belakang ke dapur kita ke dapur nah ini dia kedan ini proses untuk di dapur ini dibersihkan dulu ya bu ya oke buang kumisnya kumisnya buang biar dia ini ya biar bersih oh durinya betul nanti betul jadi dia tajam kesedak beranak ya kan bu dibiar aman dibersihkan taruh garam goreng goreng wah mantap oh aromanya ya aromanya wangi ya bu ya tempatkan tempatkan nah oke dan jadi udangku udah dimasak ya kan kita ke depan ya kan kita mau makan jolo aku udah lapar yuk makan jolo keadaan jejak kuliner nah aku sekarang udah pesan keadaan ya kan menu dari warung gonjor ini dia keadaan udang galawis yang kita pesan kita timbang dimasak digoreng panas-panas wih ini keadaan nih nah ini yang tipe yang grade B ya keadaan ya kalau yang grade A lebih apa grade A nya itu lebih besar-besar lagi dia nah tadi kayaknya aku kehabisan yang grade grade apa nih grade A karena disini rame keadaan ya kan nah ini aku pesan ikan baung nih nah nih jadi ini aku pesan ikan baung gulai asam ini keadaan ini yang ekor ya nah ini ini sambalnya nih ada sambal belacan sambal hijau ya kan ya kan ini aku penasaran sama sambal asamnya nih ini pasti enak nih ada pasti segar kok gue bilang ya kan sama ikan ini keadaan nah ikan cencen ini ikan cencen nih ini campur nih ada cencen ada anak lemeduk keadaan ya kan ini asli memang ikan dari sungai nih keadaan pasti rasanya nih crispy kriuk-kriuk dan manis kok gue bilang udah udah lapar merepet aja kan keadaan ini ada sambal teri kacang keadaan tuh tuh sayurnya rebusan nih nah biar sehat biar gak kering kali badan keadaannya ya kan iyalah cuci tangan saat kita makan bismillahirrohmanirrohim menganjur ini udang ini keadaan ini panas keadaan panas namanya baru digoreng ya kan nih nah tuh tinggal dibuka gini keadaan ini sama juga ini tadi udangnya juga masih hidup dia masih hidup-hidup ini udangnya nah nih bismillah aku kasihin udang dulu ya ini udang ini memang betul-betul segar gue bilang ini manis rasanya ya ini pakai sambal ijo kayak mana rasanya sambal ijo nya ya ini sambal ijo nya nih cabai ijo yang digiling gue bilang dicampur dengan asam atau jeruk asam ini keadaan ini rasa sambal ijo nya itu dia pedas ada rasa dari jeruk asam tadi yang buat dia rasanya juicy jadi pedas-pedas juicy dan segar gue bilang ya kan ini kita coba pakai kecap pasti enak nih keadaan ya kan nah ini kita campur kecap ya biar rasanya makin mantap kali ini pakai kecap nih ini udah jelas buat selera nih ini udah jelas buat selera nih ini ikan cincen keadaan ya ikan sungi yang digoreng kering ini ikan sungi ini memang dia rasanya udah jelas ya keadaan ya manis renyah ini kepala udang nih keadaan nah ini kepala udang ini kepala udang misinya nih dapetin kali makan dulu makan dulu oke dan ini enak di di isap-isap nih saatnya pembantaian keadaan ya kan kalau gue bilang nih saatnya pembantaian udah di cicip-cicip satu sekarang saatnya pembantaian enak dulu gulang pulang lah hmm saatnya pembantaian keadaan ini ini sak ini enak dulu ini uff taruh sini apa lagi nih ini sayur rebusan nih daun ubi sama kacang panjang pakai sambal bacan ini keadaan aku rasanya lu sambal bacannya nih pakai sayur belacannya kayak mana nih sambal bacannya nih ini keadaan hmm sambal bacannya enak nih keadaan jadi sambal bacannya ya dia belacannya tuh gak terlalu strong gue bilang gak terlalu kuat nah dan gak terlalu kental ya jadi aromanya pun gak enggak enggak gitu nyengak kali kok gue bilangnya ya kan sam ya dan emang aja lu hmm hmm cincin cincin gula asam ikan baung ini keadaan aduh jadi rasanya tuh segar kali keadaan aduh apa nih jadi dia ini pakai cicala keadaan ini asam cicala nih ini yang aromanya asali untuk gula asam ikan baung keadaan waduh nah ini ikan baungnya nih dagingnya rasain ya hmm memang ikan baung ini keadaan dia dagingnya lembut manis keadaannya ya kan waduh waduh enggak apa enggak apa enggak apa lagi waduh ini sambalnya nih hmm ting 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 serap mantep bagi keadaan waduh 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 mohon maaf untuk keluarga dan ibu bukan ingin mengingatkan kembali bukan jadi kenapa ini dinamakan warung gonjor karena apa gonjor ini adalah nama dari almarhum mendiang dari suami ibu yang tadi mengelola ibu isa ya suaminya yang sudah meninggal 6 bulan yang lalu jadi dari dulu selama 20 tahun itu orang hanya tahu mengenal warung gonjor warung gonjor gitu jadi makanya namanya itu warung gonjor keadaan nah memang punya dia dia tuh punya sejarah tersendiri ya keadaan ya waduh ini mantep ya keadaan jadi buat kalian yang mau ke apa sana bukit lawang ya kan dari medan nah kalau kalian bingung mau saya tempat makan yang enak rekomendasi kalian tinggal ke pekan selesai ya kalian buka map aja tuh di google buka map cari kalian yang namanya warung gonjor nanti muncul timbul di map yaudahlah kalian ikutin jalannya ya kan kalau itu nyasar juga aku gak bisa bilang lagi lah kok bisa nyasar juga eh kalau ikuti map berarti mapnya lagi sakit dia nyasar ya kan nah lanjut lagi makan aduh 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 saya rasa ini makan kayak gini ya kan makan kayak gini bahagal rasanya kok enak aduh jadi ini Aku kemari, aku dapat ini dari sosmed juga, aku langsung kemari, no endorse-endorse aku langsung datang ke dana kan Karena aku tau ini pasti enak Ikan bau Jadi kalian jangan takut lah, kalau kalian bawa keluarga, bawa pacar, mau sendiri, jangan terjangkau lah ya Kalian tinggal pilih aja menu nya, mau udang, mau ikan bawung, mau ikan cincin Cerah kalian lah, mau yang mana yang kalian suka ya Jadi, untuk ayam kampung pun ada, jadi ada gulia juga, ayam kampung digulia atau digoreng Kalau untuk digoreng, kita pesan dulu baru digoreng, pesan disuruh langsung digoreng Kambil makan merepet aja muncong aku ke dana kan Ini gak apa-apa lah, nanti kok diem aja kalian bilang Si Om Sarung diem aja sekarang lagi makan, gak banyak merepet lagi ya kan Udah Sepi kalian bilang Kedan jejak kuliner, buat kalian yang penasaran Kalian boleh datang ya kemari ya, di warung Gonjor Di Sosri, tepatnya setelah lewat pakan Sosri ya kedan ya Dia buka dari jam 10 sampai jam setengah lima sore ya Udah lah, jangan lupa, kita ikutin ya kan Kita sudah ikutin konten-konten selanjutnya Dari Om Sarung, Om Paling Ganteng Kota Medan Di jejak kuliner yang banyak jalan, banyak kulineran Dari kaki lima, pinggiran hingga sampai ke restoran ya kan Di warung Gonjor ini ke dan waduh luar biasa, mantap kali ha Dari kaki lima Dari kaki lima Dari kaki lima